Sari kata oleh SDI Media 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 Kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media 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 yang mana lagunya coba judul kamu sebut gimana kau temanku eh itu tulus lagu lini deh lagu lini coba melawan restu begini kalau suka melawan orang tua karena aku udah lama ga dengerin lagu sibuk kerja namanya juga komedian biar kalian biar bilang oke eh teman-teman kebetulan nih aku disini ada maksud dan tujuan tertentu pasti langsung aja nih ada pak ustad nih eh tar dulu ya ada pertanyaan ada pertanyaan dari netizen oke oke piwit waaaaa waaaaa kalian ga tau kan ada layangan di piwit ga tau kita ga tau ga tau oke itu cabut aja piwit kok bisa naik sendiri tarik 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 lagi keren banget kok oke kasih paham dong pak ustad katanya kalo kita marah tuh karena kita dibisikin setan itu cara ngebisikinnya gimana ya oh iya emang amarah itu pada dasarnya dari syaitan emang oke ke arah yang tidak baik oke nah jadi bagaimana cara kita mengantisipasi amarah itu sebenernya pertama kita harus cepat-cepat istighfar 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 minta maaf sama Allah itu yang pertama yang kedua ketika kita sudah istighfar jangan lupa wudhu karena syaitan itu kan berasal dari api kita harus membanjiri badan kita dengan wudhu air ya air ketika selesai dari wudhu ganti posisi ganti posisi misalnya aku marah berdiri duduk ketika marahnya duduk berbaring begitu biar lebih tenang biar lebih tenang oh berarti begini pak ustad ya ketika orang marah dia mempunyai emosi yang sangat tinggi berarti itu setan setan oke bukan kita ya berasal dari setan maksudnya dan yang paling terakhir ketika sudah tiga hal tadi yang paling baik dan yang paling bijak adalah rasul mengatakan ketika kita marah diamlah gitu karena ketika kita marah takutnya yang keluar dari mulut ataupun yang keluar dari lisan kita itu hal-hal yang gak baik suka begini nih pak ustad kalau misalnya kok dia begitu ya dalam hati nih kok aku begitu lah kok aku pengen hajar dia lah itu setan betul ya bisikan itu bisikan iya karena pada dasarnya perbuatan yang gak baik itu itu munculnya dari setan karena fitrahnya manusia itu suci bersih jadi tidak mau berbuat hal-hal yang seperti itu datang setan jadi kotor jadi kotor iya makanya bisikan setan itu tidak terlihat tidak terlihat cuma bisa ngerasain ngerasain tapi adanya bisikan yang bisa terlihat apa pi? bisikan roma yang sudah udud itu pun dari pak ustad yuk cari bridging dong aw耶 tereka sudah seru ya dari tadi gak Meski nah hah Workersnya bener superfici bener baik karena bener yang enak quotes ya Hmm kuat Oke Biar kita gak dimasukin setan Hmm Kita harus Menyucikan diri Ah ah Cekwek Kwek Cekwek Terima kasih Cari berkah Aiki mahal ini kan kamu kan insya Allah sebentar lagi mau menikah kalian nih Nah khusus buat Lini nih harus bisa dong masakin makanan yang penuh kecintaan gitu kebahagiaan gitu Sekarang kita mau masak buat terbuka puasa gimana? Ayo boleh Oke mantap Eh tapi mahal ini pernah masakin iki gak sih? Pernah sering aku masakin dia Serius masak apa coba Masak toge 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 Ayo toge toge apa maksud together with you? Aduh tiba-tiba tebakan begitu ya Aku juga pernah masakin Aiki dulu waktu kecil Apa? Emang apa tuh? Sayur yang bikin takjub itulah Apa? Apa tuh? Sayur Ausam Ausam Itu udah lumayan perasaan udah Masak apa? Iya kita langsung masak ayam Wow Itu lebih bagus Pernah sih aku dibikinin nasi Cuman abis itu gak bisa denger Eh nasi apa sih? Nasi budeg itu yang dari mana itu? Budeg 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 sayang Untung kamu ganteng loh Iya Sekarang kita masak ya Wah kamu mau kasih tau masak Iya om ini kita lagi mau siapin buka puasa Buka puasa ya Buka puasa ya Masak apa nih? Apa nih? Apa nih? Kita masak coklat wafel gulung tika Wah Oke Sahannya ada apa laga? Apa aja? Mentega Ya kita sudah lihat ada wafel disini saudara-saudara Dan juga ini ada mentega Ada keju, ada coklat Dan juga ini ada Lumpia Lumpia Kulit lumpia Kulit lumpia ya Dan ada pasta coklat juga buat topping nanti Iya Oke kita mulai aja ya Fi Saatnya MK Masak Komentar Step pertama Itu apa Tante? Nih Kita ambil dulu Coklat wafelnya Komentator Fi Dipotong-potong Coklat wafelnya dipotong-potong Coklat wafelnya dipotong-potong Bukan Memanjang gitu sayangku Oke Oke Gini Taruh Ambil lagi coklatnya Dipotong lagi honornya Jangan dong Jangan dong Itu ya Hmm Kamu coba mungkin Buang nanti aja Gampang Oke Cukup Cukup Terus Ambil kulit lumpia nyepi Oke Ambil Enggak Gini aja Aku cuma gini-gini doang sih Nah Agak nyangkut ya Sudah Lalu Wafelnya ditaruh di atas kulit lumpia Gini Ini kalo ditambahin kayu bisa jadi gendang ya Ini digulung kayak gini nih Kulitnya digulung-gulung dulu Nah Stop Nah untuk merekatkan kulit satu sama satunya itu pakai mentega Gini 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 Oke Pertama-tama Kita ucapkan terima kasih kepada penonton yang masih setia menonton Yang kedua kita akan memasukkan dalam air 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 dalam suhu 120 derajat celcius atau selama 15 menit ya Oke ini selama 15 menit ya ibu-ibu semua lalu masukkan awal sati-hati kejepit tangan Nah ini udah ada yang jadinya nih Fi Wah cepat sekali Iya Wow Hidangkan dengan pasta, coklat, dan keju Betul ini toppingnya, coba kamu bikin toppingnya Masukkan coklat dulu, baru nanti di puruluki keju ya Iya apa namanya? Apa ya jadi lupa indonesianya? Apa ya di puruluki? Taburi Taburi Kalau bahasa kami kan di puruluki ya Hahaha Di puruluki Tidak apa-apalah kan memperkenalkan budaya Oke Wow Pinter sekali mahal ini membuat topping loh Iya dong Untung ini coklat ya Kalau warnanya Iya Iya Pake keju boleh Pake keju parut Oke Puruluki kejunya Ini bener-bener Iya Nah Dengan sabar dan luwes ya Udah deh Udah begini Udah deh operatifnya jadi Jadi deh Waaayy 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 Wafer Gulung Tikar Siap disantap Nunggu buka pastinya Yeayy Oke Kalau begitu terima kasih Lini Sama-sama Aiki Terima kasih sudah habis di Cari Berkah Dan terima kasih juga buat penonton yang selalu setia menonton Di Cari Berkah Tonton terus setiap hari di BTP Jelang Buka Puasa Selama Bulan Ramadhan Cari Berkah Namutuk 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 Pasangan yang tak akur Sering cekcok dan ngawur Dikin suasana gerak Dicari berkah Dicari berkah Cari berkah Dicari berkah Dicari berkah Dicari berkah Dicari berkah Dicari berkah Dicari berkah